Apa kabarnya? Apa sih? Elok-elok sih Oh, elok-elok sih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena mereka, Uni dan Uda ini bisa hadir disini Oke, tanpa berlama-lama Siapa dia? Uda Bledigna dan Uni Erisusa Aduh, kenapa sih dibilangnya legend? Legend itu sebenernya bahasa halus dari Tuwirda Sama-sama legend Aduh Ya bener juga, si Mbio ini legend loh Bener loh, siapa gak kenal ya Gua aja nonton tuh Hid-hid Kalau Uda ini kita udah sering beberapa judul ya Nah sama Uni Eris Sama Uni Eris ini baru pertama kali ketemu Sama Uni Erisusa Jatol beliau ini sibuk banget Aduh, makin kesini juga makin Dia gak bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Minas Oh jangan racun deh Jangan racun Belum bisa gue Belum bisa A-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Apa kabarnya Hah? Apa sih? Elo-elo si Oh, Elo-elo si Oh gitu Oke baik, Elo-elo Elo-elo si Jadi gue disini, translate Jadi kalau dia bahasa Minas gue yang ngajarin Ya masalahnya mau translate, gue aja gak bisa-bisa Minas Apa yang mau di-translate Gitu kan Ya padangnya padang Dimana, gimana tepatnya padang di Sumatera Barat Di Bukit Tinggi Asli Bukit Tinggi Cuman lahirnya di Jakarta Jadi hanya bisa ngerti Kalau orang ngomong Minas ngerti Tapi kalau untuk ngomong aneh Enggak, sebenarnya gak aneh, cuma gak bedanya Iya sih, gak bedanya sih Tapi lanjut, lanjut, lanjut Lanjut, lanjut, lanjut Kok jadi kita yang mainnya ini? Salamu bumi baputang Nyau di kanduang bacaan Selagi embun maniti Ya menjalan tabi matohari Sehat ya? Sehat ya? Mbak Baik, sehat Cuman lagi agak sedikit pemulihan aja Karena kemarin sempet kayak ada Ya adalah gangguan sedikit Gangguan kesehatan gitu Makanya ini agak-agak parau nih Makanya deg-degan jangan suruh nyanyi ya Emangnya lagi sibuk ke apa sekarang? Kan ini pertanyaan untuk kita berdua Sebenarnya bisa siapa aja yang jawab Gitu Berang-berang itu binatang loh Berang-berang Berang apa, jangan marah-marah Jangan emosi, sabar-sabar Kegiatannya Biasa Sebagai penyanyi ya Kerjaannya masih nyanyi, kesana kemari Nah cuman emang kenapa sama dia nih Kebetulan kita lagi baru rilis Single Minang Duet Gitu Tapi sebelumnya Kita ucapkan selamat dulu untuk single terbarunya Janji Cito Boleh dong Terima kasih apa bahasa Minangnya? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kasih aja Ini ngomong-ngomong bahasa Minang Aku ada ini nih buat bayari Kalau bahasa Minangnya Kancing Kenapa nanyanya gue sih Kencing Ayo Ben Ken Kencing Kencing apa kencing Kencing Kenjamban Kasih E lui Kencing 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 K Aduh mohon maaf nih Lo tapi boleh dong sedikit nyanyiin liriknya janji cinto mau di part mana nih Ben yang supaya kita berdua selamat gitu nyanyi Arakkan bimbiang tangan yuda sejalan satu juan kita berdua banyak dirasok banyak kedidangan ambi ya bayi ya dia buang buru waknyol ambi ya bayi ya dia buang buru waknyol ambil baiknya buang buruknya ini salah satu seniman dari asli minang ya dan memang karya-karyanya tuh luar biasa banget yang dia ciptain apa pandai diawak kayu durang pokoknya lagu-lagu dia tuh banyak banget udah ratusan kalau tidak salah Bang Rojak sama Deki aduh viewersnya itu kalau lagu-lagu dia tuh bisa puluhan sampai ratusan juta nih mungkin sekarang udah lebih ya terakhir ngeliat segitu luar biasa sih namanya Rojak Tanjuang Rojak Tanjuang 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 biasa Tanjuang kalau kalau Tanjuang ya bisa Tanjuang kalau kita di Jakarta kalau mungkin kalau di Padang mungkin Tanjuang kali ya gue juga tau sama sih rojak-rojak Tanjuang jadi disini ada yang pengen aku tanyain sebenernya Mbak kenapa Minang Mbak eh kenapa Minang ya ini sebenarnya jujur aja sih aku sama sekali gak pernah gak pernah kepikiran bahwa someday aku bakal menyanyikan lagu Minang karena sebenarnya lagu yang sering aku denger tuh justru kalau lagu-lagu bahasa daerah tuh kayak lagu-lagu Batak gitu ya atau lagu-lagu Menado gitu nah lagu Minang itu hanya dua kalau Jawa ya udahlah ya gitu itu suku gue tuh jadi gak mungkin gak nah cuman eh kenapa Minang pada akhirnya karena kebetulan sahabat saya ini orang Minang gitu jadi ketika aku kan aku punya satu channel memang memang aku meng-cover lagu-lagu gitu tapi memang aku bermainnya di pop kalau untuk channelku ini nah pada saat aku mau featuring dia dia bilang ayo Ri berani gak lo kalau punya gue aja aku punya lagu Minang gitu awalnya sih aku ngakak ngakak tapi sebenarnya dalam hati wah gila aku punya lagu Minang gitu kayaknya gak mungkin banget kayak gitu bener-bener gak kepikiran tapi kupikir gak ada salahnya buat dicoba karena sebenarnya aku tuh juga seneng lagu-lagu yang berbahasa daerah gitu dan sebenarnya Minang ini salah satu apa ya bahasanya tuh kan juga unik gitu loh dan kayaknya sih gak terlalu sulit awalnya pikirnya begitu ya sudah akhirnya aku mengiakan ya sudah akhirnya terus-terusan tuh cover Minang lagu Minang gitu tapi awalnya tuh dia memang takut dengan pengucapan ya karena kan kalau di daerah kan kadang-kadang kalau pengucapan kita atau salah kan bisa jadi beda arti gitu ya memang beda arti jadi pas dia dengerin dulu lagunya tuh Abdel terus tiba-tiba dia ke WA gitu ah Ben kayak gini gak ya bahasanya bener gak ya pas dia nyanyi gue cuman gini apa yang mau gue aja kan ini om dia bahasanya bener semua gue sering ngomong terus sebenarnya padan kali ya hahaha jadi Mbak Mbak Yaris sendiri gak ada kesulitan untuk hafalin lirik Minang? eee kesulitan sih pasti ada lah gak mungkin gak ada cuman gak jangan ngerendah bukan ngerendah emang iya gitu maksudnya kalau kan aku sekedar mengucap kan juga belum tentu bener gitu loh Ben maksudnya itu kan kendala mental gue sebenarnya gitu jadi sebenarnya ada cuman gak yang sesulit kalau mempelajari bahasa yang lain gitu karena kebetulan kan yaudah diajarin lah sama yang di sebelah ini paling dia cuman cuman jauh kadang-kadang kalau kita dia sebenarnya bisa jauh 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 cuman kadang-kadang kalau kita lagi nyanyi itu kan yaa jauh paling gue ngerin ujungnya jauh 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 gak jauh pikir jauh kan gak Ben, ini beneran Arek nih Ben. Ini Arek kalau di Jawa Timur, Ben itu artinya orang lho. Ini Arek ini apa? Erat kan. Erat maksudnya. Ini juga benar-benar nanti. Enggak, bukan. Bukan benar-benar nanti. Udah, sebentar. Ini pengucapannya. Pengucapannya. Kalau Arek tau, Arek. Arek. Dibilang Arek itu Arek. Arek Suraboyo gitu. Arek, Arek. Pengucapannya tau lah. Urawak, waaah. Urawak. Eh, Santian itu apa sih? Pinten. Suai. Oh, jadi kayak Suai apa? Suai itu istilahnya tuh kayak setuju. Oh, itu yang sering Benny DM ke aku. Eh, pokoknya DM sih, WA. Santian, Suai. Oke. Mbak, boleh nonton nyanyi sedikit cover lagu pertama Minang? Aduh. Cover. Pertama yang mbak cover. Cover pertama Minang itu... Masih inget kayak gue liriknya, aduh. Sengke Allah diulih, sayui Allah disembuh. Tiuk di jumlah, tak sampai jumlah. Orang Minang ini. Mbak aslinya orang mana? Aslinya orang mana sih, Mbak? Mbak Inna aslinya orang mana? Aku tuh blasteran sebenarnya. Blasteran apa? Blasteran. Blasteran Surabaya sama kucing nggak? Surabaya, Jawa asli. Oh, Surabaya. Tapi tepatnya di Lamongan. Lamongan. Bahasa Minangnya. Kalau aku sebagai temunya Eri, makanya berani ngajak Eri nyanyi lagu Minahan. Karena Eri ini orang yang mau belajar. Makanya berani ngajak dia. Oke, dia ada rasa. Aduh, enggak deh. Tapi enggak deh, itu enggak deh 100%. Enggak deh. Tapi boleh juga. Dalam pikiran itu, boleh juga kali gue coba ya. Jadi ada 60% yes, 40% bisa nggak ya? Tapi 60% kan udah banyak. Gitu. Dan ternyata. Apa? Tinggal di boost ya istilahnya. Tinggal di boost. Udah, udah. Aduh. Udah ini kan sempet dangdut tuh ya, lama kan? Terus pas sama Mbak Eri, mulai dong ke Minang lagi gitu loh. Iya, pengen Minang lagi. Kayaknya merasok Minang tuh kayaknya udah jadi bagian gue nih. Enggak bisa. Bener gak sih? Ya, itu udah pasti lah. Secara itu kampung kita gitu kan. Jadi, pas ngajak Eri pertama pun juga, Ya Ben, kita coba ini cover lagi duet bla 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 bla. Kayak yang ada di otak saat ini adalah, dia kan dapet cetah waktu itu cover 2 doang kan ya. Bisa gak? Lagu Minang. Itu yang reaksi dia tadi kan. Terus, gini deh Ben. Coba lo kasih lagunya. Lagunya apa aja. Gue dengerin dulu. Dengerin lah gitu kan. Kirim lagu ke dia. Enak-enak ya? Reaksi dia pertama. Reaksi dia pertama. Enak ya? Kalau orang sudah suka, dia akan gampang menghafal gitu kan. Oke, ternyata satu lagu tidak ada di list. Di list perusahaannya tempat Eri. Gak di list. Berarti kita gak bisa ngambil lagu itu gitu. Sama manajer. Manajernya Eri langsung. Kata-kata dari pihak ini. Coba lagu ini. Panek dia wak kayu di urang. Gitu. Terus Eri. Yaudah Ben, kita coba yuk. Yaudah yuk. Gak ada gue bilang gitu. Gak ya? Begitu dapet. Hah? Serius nih lagu ini? Yang panik dia wak. Iya. Aduh gimana lidah gue ke Seleo dan. Jujur banget loh Eri. Yang paling gue suka dari Eri adalah. Pas dia udah tau lagunya apa. Dia ngasih tugas langsung tuh. Langsung ngasih tugas. Ben, oke. Catatin liriknya untuk gue. Sekalian artinya. Karena kita yang mau. Udah deh deh gue kerja nih. Oh jadi lu terpaksa. Tidak. Tidak. Jadi oke. Berarti Eri harus tau. Karena kan bahasa-bahasa dipanek dia wak. Kan juga bukan bahasin. Peribahasa ya sebenernya. Kebanyakan kata-kata kiasan. Kiasan. Kata-kata kiasan. Aduh ini tepat cara arti juga. Cari di Google. Cari di Google kan ada yang masih pakai arti gitu kan. Oke. Kopi. Sebenernya gampang. Ketik. Kirin. Udah. Yang penting paham artinya ya Mbak ya. Iya dong. Kalau kita nyanyi gak usah lagu berbahasa daerah. Aku sendiri kalau nyanyi lagu apapun itu. Bahasa Indonesia aja. Aku harus pahami bener. Sebenernya nyanyi sama acting itu sama kan. Bedanya kalau acting itu bermain melalui ekspresi dan gestur. Nah kalau nyanyi itu kan dia melalui suaranya gitu. Jadi kenapa buat aku harus paham. Karena kalau kita penyanyi itu karena tugasnya bukan cuma nyanyiin. Tapi dia juga harus menyampaikan emosi dari lagunya. Terus bisa ngenakin lagunya. Sehingga orang itu bisa nikmatin. Dan pesennya juga sampai gitu. Nah ya itu yang makanya kenapa aku nanya ini artinya apa. Karena lagu dalam bahasa Indonesia sendiri contoh. Kalau ada lagu yang sifatnya marah aja nih. Kita kan bisa ngebaca. Maksudnya acting pun sendiri begitu. Oh ini marah-marahnya gue gimana ya. Marah itu banyak bentuk. Marah kalau kita terlalu marah kadang kita jadi diem. Atau marah yang kita emang marah yang meledak-meledak. Atau sekedar yang mungkin melalui tatapan mata aja bisa kelihatan marah. Maksudnya memberikan emosi itu berapa persen di part ini, part ini gitu. Itu yang penting banget buat aku. Makanya apalagi lagu berbahasa daerah itu buat aku penting banget. Karena aku juga buat aku ini kan satu kesempatan yang baru. Gitu. Jadi bisa dibilang aku bangga juga sih bisa nyanyiin lagu Minang gitu. Sebenernya aku orang Minang semua nih. Jadi maksudnya bener gue happy. Gue happy. Jadi maksudnya. Maksudnya bukan apa-apa. Maksudnya ketika memang usahaku pada akhirnya mereka bisa appreciate itu kan berarti aku. I did a good job gitu loh maksudnya. Jadi so I should be proud of myself. Gitu. Thanks to you Ben. Thanks so much. Jadi setelah cover. Setelah cover label 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 Minang itu kan. Ya kan. Otomatis kan dapet kayak notice dong dari orang-orang Minang. Luar biasa sih. Itu di luar dugaan banget. Beneran. Karena awalnya. Kalau awalnya ketika cover sama Benny ini. Katanya dia nih yang ngerasa khawatir. Aduh nanti kalau pas habis dia sama gue viewersnya gak bagus gimana ya. Gue kebeban nih gini gini gini. Sementara akunya santai. Justru aku tuh khawatirnya di aku gitu. Karena kalau Benny sebelum berduet lagu Minang sama aku dia sudah banyak. Rilis lagu-lagu Minang gitu. Dengan punya-punya yang lain. Dengan produksi emang di Minang ya Dania. Gitu. Nanya jangan sampai gara-gara gue nih gitu. Ntar orang jadi berfikirannya bagaimana. Tapi ternyata di luar dugaan feedbacknya positif gitu. Bahkan secara grafik juga naik gitu. Jadi sampai apa ya. Kalau kita lagi evaluasi. Berarti bagus nih sini. Gimana kalau kita lanjut dulu gitu. Akhirnya keterusan ya. Tidaknya cuma dua lagu. Udah sampai dibikin apa. Mini-album lah ya. Mini-album dari cover-an lagu Minang itu. Dari cover akhirnya kita bisa ada single-nya di lagu kita. Karena banyak juga permintaan dari yang komen-komen itu kan. Sesekali dong Kak. Keluar single yuk lagu Minang gitu. Jangan cuma cover gitu. Selain menjodoh-jodohkan kita ya. Ini apa lagu? Ini cinta yang ku rasa kami. Berarti dapat gelar panggilan Uni dong sekarang ya. Terus sekarang panggilannya Uni di mana-mana. Cantik wajahmu. Kau mempersona.